Aku suka grogi deh kalau makan makanan mahal Coba aku mau makan tengahnya doang ya Hai guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau mereview Oreo lagi Kalau misalnya kemarin aku mau mereview Oreo Supremes Karena aku mau mereview Oreo yang gak kalah mahal Yaitu Oreo limited edition Lady Gaga Ini warnanya lucu banget guys Warna bungkusannya tuh neon-neon gitu Dan aku udah beli Dan aku belinya tuh PO Dan lumayan mahal sih menarut aku ya dibanding Oreo biasa Dan sebelum mulai ke videonya Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Karena saya seru gratis Dan langsung aja kita mulai ke Oreo-nya Oke, jadi disini kita bisa lihat bungkusannya seperti ini guys Dan dia tuh bungkusannya kayak yang di luar negeri gitu Kayak ini Abis itu pas dibuka Oreo-nya berderet gitu Kalau misalnya di Indo kan satu pak gitu kan Kayak lingkaran kayak gini Taraaa, kayak gini Tapi kalau misalnya di luar negeri dia Banyak banget bungkusannya kayak gini nih Kita lihat dulu dari packagingnya ya guys Karena ini sangat-sangat mahal Aku belinya tuh harganya Rp390.000 Cuman aku baru liat-liat lagi di e-commerce Rata tuh range harganya kalian bisa dapetin Rp290.000 Tapi ada juga yang jual Rp600.000 Jadi pintar-pintar kalian aja nyarinya ya Mookie ini yang Rp290.000 itu PO Dan yang Rp600.000 itu ready stock Dan kalau aku Aku tuh PO sekitar 1 bulan Dan kayak 2 mingguan udah nyampe gitu sih Dan tadinya tuh aku beli ini Untuk kayak bikin campur semua Oreo gitu guys Cuman tiba-tiba aku liat kolom komentar di Youtube aku ya Ada yang request suruh review Oreo Lady Gaga ini Yaudah kita review aja Mumpung oreonya ada banyak Nanti aku bisa campurin juga kan Dan kalau misalnya kalian bisa liat Dia pembukaannya tuh kayak tisu basah gitu Bisa liat tulisan leaf Angkat Pink-pinknya keangkat guys Dia lumayan ketat sih Jadi gak mungkin kayak gak sengaja kebuka gitu Oh my god bungkusannya rusak aku sayang Sama bungkusnya Oh ini emang gini Oh my god Gila Cantik banget Bungkusannya ini udah cantik banget sih Kayak metallic-metalik gitu guys Oke Kita keluarin ya Oh my god Jadi belakangnya itu huruf love Dan depannya itu huruf Oreo Tapi terbalik Nah Dan dia pinknya tuh kayak peach Dan dalemnya neon green Aku suka banget guys yang neon-neon Kayak bungkusan ini ya Aku suka banget yang norah-norah soalnya Pas dibuka tuh udah langsung bau Oreo banget Cuman bukan bau coklat Ya gak mungkin buat coklat lah ya Karena kan coklat hitam gitu Gak bisa dibikin kayak gini warnanya Oke langsung kita coba nih Oh my god Guys Hijau banget Hijauannya bagus sih Kayak warnanya tuh gak pucat Gak mau ngecewakan Aku suka grogi deh kalo makan makanan mahal Coba aku mau makan tengahnya doang ya Tengahnya sih sama banget Kayak isiannya Oreo yang biasa Dan dia versi yang double stuff gitu loh Yang kayak tebal gitu Bukan yang tipis Dan kalo ini Kayak biskuit susu gitu sih Coba ngasihin Gila Lumayan sih Kayak biskuit susu Kayak apa milik kamu? Udah snack yang milik banget namanya Apa? Snack susu gitu Apa? Tiko Oh yang warna biru Kayak astor cuman kecil Warna biru yang panila Isinya vanila ya? Berarti ini lebih kayak ke susu gitu Dan pas aku lagi PO ini Aku kayak ngelitik tiktokan Ada mbak-mbak masak di kamar cek Itu beli ini juga Dan kata dia tuh mirip sama golden Oreo Cuman dia tuh gak cobain golden Oreo di video kali itu Dan aku penasaran Soalnya aku udah lupa rasa golden Oreo kayak gimana Dan aku beli juga golden Oreo Jadi supaya kalo misalnya kalian penasaran banget ya Penasaran banget 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 Cuman kalian gak mau beli 300 ribu untuk sebuah Oreo Kalian bisa cobain yang ini Mungkin rasanya akan mirip Dan aku akan buktikan sekarang guys Bentar ya Habisnya belum itu Aku mau ngitung dulu ini isinya ada berapa ya Gimana sih cara liat isinya? Masa iya aku harus hitung? Yaudah kita hitung lah Coba ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 x 3 27 dong Kayaknya sih 24 deh Soalnya ini tuh Tadi kan aku baru ambil satu-satu ya Cuman 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 x 3 2013 12 ribu satunya ya Iya gak sih Aku beli berapa sih? 390 ya? 395 395 x 25 15 ribu 16 ribu guys 15 ribu800 Berarti satu kali gigi tadi tuh udah 16 ribu Terus yang ini tadinya tuh ada guys Di Indonesia, cuman Kevin gak tau Kalo aku sih tau, karena dulu sempet kayak Lumayan terkenal gitu pas aku SD Cuman aku cari-cari di supermarket juga sekarang gak ada Mungkin karena kurang laku Kalian di pasangan Indonesia, soalnya disini kayak Telusana Cina semua gitu loh, kita akan coba Buktikan ya, rasanya apa sama atau tidak Soalnya kalo sama kalian bisa cobain yang ini Gak usah beli yang ini, cuman bayangin aja warnanya pink Coba Vin Aku soalnya gak suka susu, jadi gimana ya Ini adalah Beda sih, beda ya Sebenernya rasanya tuh susu Cuman teksturnya tuh kayak bukan Oreo banget sih Teksturnya tuh kayak apa ya Iya teksturnya tuh kayak Gimana ya, kayak biskuit tapi bukan biskuit Oreo Kalo Oreo kan garing banget tuh Tapi ini tuh beda Kalian gak bisa merasakan Ini dengan yang ini Menurut kamu lebih susu mana? Jauh sih itu, Lady Gaga Serius, lebih susu ini Kayak apa ya? Lebih susu doang Tapi ini enak ya? Oke oke oke, kita ambil papan dulu ya Oke guys, jadi Oreo ini tuh ada 3 macam desain Ada yang Lope Ada yang, ini kayaknya Lady Gaga deh Lady Gaga Tapi dibikin monster Karena dia kayak monster gitu kan ya Ya kan dia monster kan? Dia suka bilang dia little monster kan? Ya kan? Mungkin ini kayak monster deh, jadi little monster gitu Abis itu ini, kalo matikan Ini adalah nama album baru dari Lady Gaga Dia ini yang menurut aku lumayan cukup unik ya guys Jadi di bungkusnya ini Tadi pas lagi cinematic ya Tiba-tiba Kevin sadar kalo misalnya Ini ada QR code gini kan Scan untuk unlock Itu kayak membuka experience yang seru Oke, sekarang kita langsung buka aja Kamera iPhone Kita scan Abis itu dia ada open kan? Open in Safari Terus langsung kebuka Sing with Oreo Kita tunggu lodingan yang selesai ya Wah, seru sekali Hidupku jadi jauh lebih menyenangkan Dan seperti biasa Oreo Limit Edition ini Sama kayak Oreo Supreme Dia lebih gede daripada ukuran Oreo biasa nih Ini yang double stuffed Ini yang biasa Anggap aja ini yang kayak Creamnya normal ya Kan creamnya yang normal kan setipis ini ya creamnya Habis itu yang double stuffed Kita liat Creamnya tuh sama tebelnya Kayak yang si Lady Gaga Oreo ini Tuh Cuman entah mengapa Ini kayak lebih rapih gitu Creamnya bener-bener sama sih gedenya Soalnya ini biskuitnya lebih gede Tapi creamnya sama Iya gak sih? Dan kalo menurut kamu Enakan Oreo Supreme Atau Oreo biasa ini? Eh, Oreo Lady Gaga ini Enakan ini Enakan ini Oreo Supreme tuh kayak gimana rasanya Aku udah lupa Kayak red velvet gitu ya Tapi gak berhasil dari Oreo ini Tapi iya sih guys Aku kan gak jadi suka Oreo ya Tapi ini enak Soalnya aku suka creamnya yang tebel Dan rasanya tuh enak gitu Gak bikin enak gitu Makan lagi ya Hmm Ini warnanya lucu banget sih Menurut aku lebih fun makannya Daripada pas buka QR kota tadi sih Yami Oke guys Jadi itu di review dari aku Menurut aku Oreo yang ini Lebih enak daripada Oreo yang biasa Dan lebih enak juga daripada Oreo Supreme Walaupun harganya Gak lebih mahal dari Supreme sih Supreme tuh kayak 500 ribu Dapet 3 coy Ini kayak 300 ribu Yang paling murah ya 290 ribu, 300 ribu Kalian udah bisa dapetin 24 sampai 25 piece Oke guys Semoga review kali ini Membantu rasa penasaran kalian Jadi Oreo ini Tidak bisa dirasakan Dengan Oreo golden ya Sayang sekali Aku pikir kayak sama gitu Soalnya kata mbak-mbak Di kamar cek Itu katanya sama rasanya Cuma aku gak tau Ini Oreo Cina Sama yang di Indo Itu beda gak ya rasanya Harusnya sama ya Sama-sama golden Oke guys Semoga kalian suka sama video kali ini Dan kalau misalnya kalian mau Aku campur semua rasa Oreo Secepatnya Kalian like video ini Sebanyak-banyaknya Dan kalau misalnya kalian mau komen Cukup like top komen aja Supaya aku masih bisa bacain Komentar-komentar tentang video ini Dan segitu dulu video dari aku Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye